Di tengah serangan Israel yang tidak henti-henti, stok bahan bakar minyak BBM di Gaza menipis sehingga melumpuhkan mobilitas masyarakat termasuk tim medis. Seorang dokter Palestina yang menengani korban serangan Israel, Hassan Zain Aldin mengatakan saat ini tidak ada aksesibilitas di Gaza, baik transportasi maupun BBM. Aldin mengatakan dia menempuh perjalanan lebih dari 9 mil setara dengan 14 km bolak-balik. Saat kehabisan BBM, dia memutuskan untuk membeli sepeda agar tetap bisa membantu mengobati para masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dikutip dari video Tribun News, Aldin mengaku meski banyak mendapatkan kesulitan, sepeda adalah satu-satunya solusi agar tetap bisa melakukan perjalanan mengobati korban di sejumlah lokasi penampungan korban dan rumah sakit. Bahkan saat perjalanan, dia harus memopong sepedanya akibat puing dari gedung yang hancur banyak yang menutupi jalanan. Demikian hal itu dilakukannya agar para korban serangan Israel tetap mendapatkan penanganan medis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!